Hai, kali ini aku mau buat kebab ala rumahan yang bisa banget nih kalau mau kalian jual lagi Nah, pertama kalian bisa siapin dulu daging kebabnya Kan ribet gak carinya, gampang banget bisa kalian ganti dengan daging burger Ini harganya lebih murah, rasanya juga gak kalah enak kok Kemudian tinggal kalian tumis aja menggunakan butter biar rasanya lebih gurih Selanjutnya siapkan kulit kebabnya Buat kulit kebabnya aku beli yang frozen aja Harganya cukup terjangkau, cuma Rp17.000 aja dapatnya udah banyak banget Kemudian tambahkan dengan sayuran, disini aku pakai selada yang udah aku potong-potong Tambahkan juga dengan mentimun dan juga tomat Nah, kalau mau tambahin sayuran yang lain, boleh banget sesuaiin aja sama selera kalian Kemudian tambahkan dengan daging yang tadi udah kita tumis Tambahkan mayo dan juga saus Nah, buat sausnya boleh pakai tomat, boleh pakai pedas Sesuaiin aja sama selera kalian Nah, kalau udah tinggal digulung aja kayak gini Tuh, ini enak banget guys Setelah aku cobain, rasanya bener-bener cocok banget untuk dijual lagi Tekstur luar kulitnya tuh crispy, bagian dalemnya tuh creamy dan juga enak Yuk, cobain resep ini di rumah Sampai jumpa! Sampai jumpa! Cu official Luk